Ya, ini dia, akun Shopee saya yang kedua telah jadi, kemudian ini adalah akun saya yang pertama tadi, dan keduanya telah aktif dalam satu HP, serta dalam waktu yang bersamaan. Selamat mencoba! Jumpa lagi dengan Ruang Tutor. Hai teman-teman, pernahkah kalian belanja di Shopee? Untuk dapat melakukannya, yang pertama kita harus install dulu aplikasi Shopee, dan tentu saja mendaftarkan akun kita. Nah, pada tutorial kali ini, kita akan membahas cara satu HP untuk dua aplikasi Shopee. Dan sebelumnya, silakan subscribe terlebih dahulu, agar kita tetap terhubung dan bisa terus saling berbagi. Oke, untuk tutorial kali ini, kita akan gunakan sebuah aplikasi gratis. Langsung saja buka Playstore. Kemudian ketik di pencarian, Dual, Space, Light, Lalu, Lalu, Tulusuri. Ya, ini dia. Dikembangkan oleh Dual Space. Setelah itu, ketuk install. Lalu, tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian, saya akan balik dulu ke beranda. Ini adalah aplikasi Dual Space Light yang baru saja saya download, namun belum saya buka. Kemudian, kita cek. Ini adalah aplikasi Shopee saya yang pertama. Posisinya telah login dengan sebuah akun. Selanjutnya, kita akan copy atau meng-cloning aplikasi Shopee, menggunakan aplikasi Dual Space Light. Langsung saja buka aplikasinya. Ya, ini dia. Telah ada beberapa aplikasi yang siap di-cloning, termasuk Shopee. Kita juga bisa menambahkan aplikasi lain dengan cara ketuk icon plus ini, dan akan tampil beragam aplikasi terinstall di HP saya yang bisa untuk di-cloning. Kalian tinggal pilih aplikasinya, lalu ketuk clone. Baik, kita balik ke beranda, dan langsung ketuk icon Shopee. Bila muncul iklan, saya akan menunggunya, hingga muncul tanda close di bagian kanan atas ini, lalu ketuk. Ya, sampai di sini, silakan kasih izin pada semua permintaan izin yang muncul. Kemudian ketuk profil untuk mendaftar akun yang kedua. Bila kalian belum punya akun kedua, silakan ketuk daftar, lalu ikuti panduannya hingga selesai. Karena saya sudah punya akun kedua, maka saya langsung pilih login. Lalu saya masukkan data pribadi yang telah saya daftarkan sebelumnya. Bila muncul verifikasi, maka selesaikan sesuai dengan perintahnya. Ya, ini dia. Akun Shopee saya yang kedua telah jadi. Kemudian, ini adalah akun saya yang pertama tadi. Dan keduanya telah aktif dalam satu HP, serta dalam waktu yang bersamaan. Selamat mencoba. Baik, teman-teman. Terima kasih atas waktu kalian. Jangan lupa melihat konten menarik kami lainnya. Kemudian subscribe, like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas waktu kalian.